hai 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 semua assalamualaikum Selamat datang di Maris Kitchen kali ini aku mau buat bolu kojo satu telur yang rasanya enak lembut cuma satu telur supaya tahu cara buatnya nonton videonya sampai selesai sebelum nonton jangan lupa ditekan tombol subscribe dulu ya dan nyalakan loncengnya supaya tahu video saya selanjutnya bahan-bahannya adalah 10 lembar daun pandan ditambah air menjadi 200 ml jus pandan 1 butir telur 130 gram terigu 30 gram margarin 100 gram gula dan satu bungkus santan karak daun pandan 10 lembar dipotong-potong ditambah air lalu di blender beras airnya saja ya menjadi 200 ml air jus pandan margarin dilelehkan di atas kompor jangan sampai margarinnya meleleh menjadi minyak ya cukup seperti ini saja terigu gula santan karak satu butir telur pasta pandan secukupnya siapkan wadah masukkan telur gula aduk-aduk dengan whisker sampai gulanya larut masukkan terigu yang sudah diayak santan margarin margarin jus pandan sedikit garam satu sendok teh pasta pandan aduk-aduk sampai semua bahan tercampur rata untuk melapisi loyangnya saya buat campuran karlo yang terdiri dari 1 sendok teh minyak goreng 1 sendok teh terigu dan 1 sendok teh margarin aduk sampai tercampur rata ini gunanya untuk melapisi loyang supaya nanti bolunya mudah dikeluarkan kalau tidak mau membuat karlo bisa juga loyang bolu dilapisi dengan margarin dan ditaburi dengan terigu saya menggunakan loyang ukuran 18 cm bisa juga menggunakan loyang ukuran 16 cm panaskan oven selama lebih kurang 10 menit dengan suhu 165-175 derajat celcius api atas bawah panggang bolu selama 30-40 menit tergantung tergantung oven masing-masing ya keluarkan bolunya bolunya sudah jadi cantik cukup satu telur bolunya cantik mengembang buat yang suka videonya jangan lupa tekan tombol subscribe-nya ya dan nyalakan loncengnya like komen bantu channel ini lebih berkembang terima kasih ayo sigur selamat menikmati yeah keep yeah definitely